Hai hai teman-teman semuanya welcome to me to channel teman-teman semua apa kabarnya nih semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya oke jadi di video kali ini aku mau review mie instan yang lagi viral banget ini ya bener banget jadi ini tuh mie instan dari Richies dan untuk levelnya sendiri dia ada dua varian ya kalau nggak salah yang level 0 sama level 3 tapi di video kali ini aku bakal review yang levelnya 0 terlebih dahulu untuk disebelah sini dia ada logo halalnya terus untuk netonya kita dapat 74 gram persatu kemasan di bagian belakang ini biasanya ada keterangan dari produknya dan juga cara memasaknya ini langsung aja kita unboxing buat lihat dapat apa aja di dalam satu kemasan ini ya jadi yang pertama ini dapat mie instan seperti mie instan pada umumnya maaf banget ini tumpah-tumpah terus lanjut ini ada bumbu keju dan bubuk cabainya dan yang terakhir ini kita bakal dapetin minyak bumbunya kayak gini jadi di satu kemasan ini kita bakal dapetin mie instannya bumbu keju dan juga minyak bumbunya jadi ini langsung aja kita masak yuk dan selagi menunggu minyak matang ini kita langsung tuang bumbu aja dipiring dan ini adalah penampakan wujud dari bumbu keju dan juga bubuk cabainya seperti ini lalu kita tuangin minyak bumbunya juga kayak gini dan ini minyak langsung kita campur aja dengan bumbunya untuk minyak ini cukup masak kurang lebih di sekitar 3 menitan ya dan untuk minyak sendiri ini aroma kejunya bener-bener menggugah selera banget jadi aroma kejunya berasa banget untuk tekstur minyak standar sih seperti mie mie pada umumnya paslah enak untuk rasanya sendiri pas pertama kali dimakan tuh berasa gurih keju banget terus disusul dengan rasa pedes meskipun ini levelnya zero tapi kalau menurut aku ini kayak masih ada rasa pedes-pedesnya sih tapi nggak terlalu pedes atau yang gimana dan untuk keseluruhan rasa kalau menurut aku pribadi dari poin 1 sampai 10 mungkin aku bisa kasih nilai 7,5 untuk kericis minsan ini overall ini enak sih oke jadi sekian aja videoku kali ini semoga videoku kali ini bisa menghibur untuk teman-teman semua ya kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran atau hal lainnya bisa langsung diketik aja di kolom komentar dan kita ketemu di video-video berikutnya bye bye thank you for watching see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih